Jadi kemudian oleh Baris Grip, dua laporan yang dari Jogja dan dari Boda Jabar itu ditarik ke Baris Grip, jadi jadikan satu dan dibentuklah satu tim, kemudian menganalisa daripada kejadian ini, akun-akun jadi hack, dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang di sial ADC itu ada di Jogja pada tanggal 2 Juli. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, jadi tersangka ADC ini mengakui bahwa tersangka ini telah melakukan hack di akun-akun pemerintah, juga di akun-akun swasta, dan juga di akun-akun jurnal-jurnal. Itu ada 1.309 akun yang di hack, dan kemudian dia mengirimkan namanya ransomware, yaitu malware tertentu yang disitu akan menonton suatu tebusan atau membayar suatu uang sebesar sekian itu. Kemudian kalau memang tidak mendapatkan uang, nanti dia akan bisa menghapus atau menahan, tidak bisa dibuka akses-akses pentingnya di dalam akun tersebut. Terima kasih telah menonton!